Hai teman-teman semua jumpa lagi bersama saya tentunya di channel kerasan ya ini kerja-kerja kita hari ini pemasangan salur air ya salur air di bagian sempadan rumah ya ini rumah sebelah dan disini rumah yang saya buat salur air ya untuk saat ini banyak yang mengeluh masalah bocor ya bocor pada atap bocor pada ini salur air karena disini musim hujan ya ini kerja-kerja tadi saya tak sempat buat video kan jadi saya update ini sudah siap ya ini sebelumnya salur airnya seperti ini ya dia pakai zinc ini saya buka atapnya dia pakai zinc ini zinc lama-lama dia akan karat ya dan disini di tengah-tengah sini banyak takungan air disini ini air kalau lama-lama kita biarkan besi akan karat dan nanti air akan jatuh ya di sini saya gunakan ini zinc aluminium ya saya melapisi dengan zinc aluminium ini salur air yang lama dan saya lapisi dengan zinc aluminium ya saya pakai ini karena ini kita mau buat lekukan disini ya mau buat lekukan senang ini nipis tapi dia tidak anti karat ya dan di bagian penyambung ini saya taruh silikon ya ini saya berada di tingkat satu ya ini sempat dan rumah ini yang lama ini air takung disini masih banyak ya ini lama-lama zing akan karat ya ini saya melapisi dengan ini zinc aluminium ini mudah untuk cara pasangnya ya karena zinc ini dia nipis kita untuk membuat lekukan dia senang ya jadi kalau apa itu ada masalah bocor pada saluran air ya kalau zinc yang lama ini sudah karat lebih baik kita lapisi dengan ini ya dengan zinc aluminium ya ini anti karat tentunya tahan lama ini oke ya teman-teman ini sedikit sharing dari saya tentang masalah bocor pada saluran air ya semoga video ini bermanfaat jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like subscribe share and comment ya nanti untuk lebih jelasnya kalian semua boleh komen di bawah ya sekian dulu video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih